Dan untuk membahas pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU sudah bergabung bersama kami, pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Yudawan. Ya, Mas. Nyarwi ini menarik ya. Kalau tadi saya coba ingin melihat, karena saya pribadi dan juga mungkin pemirsa penasaran. Selama ini Gibran kan terkenal, tidak terlalu banyak bicara, kemudian juga lebih banyak aktif di sosial media. Dan tadi sepertinya dia menjawab tantangan publik, netizen, karena berhasil bicara di hadapan ribuan simpatisan di Indonesia Arena. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Sebelum kita membahas Prabowo juga. Ya, saya kira begini. Gibran penampilannya sangat percaya diri ya, Yudawan ya. Tadi kata kunci yang pertama, tenang Pak Prabowo gitu ya. Artinya Gibran sudah sangat mempersiapkan ya, untuk menjadi sosok cawapres, pendamping Pak Prabowo gitu ya. Dan tadi juga kalau kita lihat ekspresi bahasa tubuh Gibran selama menyampaikan tadi ya, ide-idenya sebagai sosok cawapres setelah Pak Prabowo, itu juga menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa ya. Dan di situ juga selain dari sisi materi yang disampaikan, itu terlihat sekali ya, Yudawan, bahwa Gibran ini gitu memang disiapkan oleh Pak Prabowo untuk menarget kalangan pemilih muda, 40 tahun ke atas yang kita tahu, 40 tahun ke bawah yang kita tahu, itu jumlahnya lebih dari 50-50an persen ya, sekitar 52-53 persen. Dan tadi juga menawarkan langsung, tadi sudah melakukan kampanye itu ya, dengan misalnya program-program yang membidik kalangan anak muda. Kayak tadi ya, misalnya dana abadi, pesantren gitu ya, juga itu segmen pesantren, kemudian juga subsidi atau insentif ya, untuk sebantuan kepada startup milenial, dan berbagai hal termasuk misalnya kesehatan ya, anak sehat ya, dan ibu-ibu gitu ya. Dan ini saya kira tipikal Pak Jokowi ya, kita jadi ingat dulu ketika awal Pak Jokowi, maju sebagai sosok, dari sosok gubernur bahkan ketika gubernur DKI Jakarta, salah satu yang jadi andalan yaitu kartu, misalnya kartu sehat, kartu ini, kartu itu gitu. Nah, jadi Gibran ini bukan hanya representasi anak muda yang disiapkan Pak Prabowo, sebagai cawapres yang memidik segmen anak muda, tetapi juga representasi tipikal gaya berpolitik Pak Jokowi. Nah, ini saya kira juga mengingatkan kita bagaimana sosok Pak Jokowi ketika maju sebagai capres gitu ya, dalam pemiru khususnya dari 14, ketika awal-awal gitu, muncul sebagai tokoh nasional setelah menjadi gubernur DKI gitu. Nah, ini juga saya lihat ya, aspek kontinuitas atau kelanjutan itu ditekankan sekali oleh Gibran. Kemudian juga saya lihat Gibran juga pengen ya, menunjukkan capaian untuk mencapai generasi emas tadi yang kita dengar. Tetapi kan itu pesan-pesan ya, yang disampaikan ya, Yudawan. Tentu kalau dalam komunikasi politik, itu kadang-kadang bukan hanya pesan yang penting gitu, bukan hanya bagaimana pesan itu juga disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan pesan. Tentu saya kira banyak juga ya, para supporter Gibran yang kemudian makin yakin, atau anak-anak muda dengan segmen tertarik ya, sosok umbin muda itu makin yakin dengan hadilnya Gibran sesuai pasangan Pak Prabowo, dan itu potensial juga menambah basis dukungan Pak Prabowo. Tetapi juga saya kira juga masih ada banyak juga ya, pemilih-pemilih muda yang kritis juga. ya, terkait dengan sejauh mana misalnya kompetensi Gibran, di dalam mewujudkan ide-ide yang disampaikan. Ya, termasuk misalnya, saya kira ada banyak tantangan di masa depan gitu, yang saya hati ini tantangan itu juga masih dihadapi oleh Kementerian Pemerintahan Pak Jokowi terkait berbagai program-program yang ditawarkan yang tujuannya untuk menjejahterakan masyarakat. Karena juga ada prioritas-prioritas pembangunan yang lain, seperti infrastruktur dan lain-lain. Jadi, saya kira ini juga kimik-kimik yang coba ditawarkan oleh Gibran, itu saya lihat juga ingin menunjukkan, satu ya, dirinya sosok yang kompetensi sebagai cawapres Pak Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua juga, tadi pesan-pesan yang disampaikan itu, juga sekaligus ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mampu menjangkau sosok anak muda atau pemilih muda menengah 40 tahun ke bawah yang saya kira itu juga bisa melengkapi atau memperluas basis dukungan dari Pak Prabowo. Tadi juga kita lihat ya, Yudawan, bagaimana Gibran menyapa para senior-senior di pimpinan partai, tokoh-tokoh, saya kira itu juga bagian dari upaya menunjukkan profil kesantunan dia di mata para pemimpin atau tokoh-tokoh nasional. Tentu saja ekspresi kesantunan yang ditampakkan seperti ini, ini kan di acara formal ya, saya kira nanti akan memunculkan biasanya istilahnya komentar dari para netizen gitu ya, mungkin ada yang mengapresiasi gitu, Pak Prabowo Gibran yang santun. Tapi saya kira juga pasti ada suara-suara kritis, karena juga kita lihat selama beberapa hari terakhir itu juga muncul ya berbagai narasi-narasi sentimen negatif yang dialamatkan kepada Gibran maupun keluarga besar Pak Jokowi, itu kira-kira Yudawan. Mas Yerwi, sebelum kita melanjutkan, nanti saya mungkin beberapa kali akan kembali ke lapangan untuk melihat kondisi, tapi kita lanjutkan sedikit nih Mas. Yang menarik tadi kalau kita bicara mengenai generasi muda KPU, mengatakan ada sekitar 54 persen pemilih generasi milenial Z yang mencapai kurang lebih 120 juta. Nah, optimisme dari pasangan Gibran dan juga Prabowo ini seperti apa? Karena memang masih ada kontra di sana, generasi muda yang meragukan kapabilitas Gibran sendiri karena baru dua tahun menjabat sebagai wali kota. Kemudian biasanya kalau generasi muda ini, Gibran termasuk yang aktif di sosial media, tapi ketika dia nanti menjadi bakal calon wakil presiden, dia akan lebih banyak melakukan komunikasi secara langsung, menyapa publik dan speech secara langsung di podium seperti tadi dia lakukan. Apa nih sebenarnya PR buat Gibran sendiri dari kemampuan komunikasi politik dia yang selama ini lebih banyak aktif di sosial media, lebih selengean anak muda, sehingga bisa win-win solution ini? Berdapatkan juga peminat dari generasi baby boomers bahkan, dan juga milenial dan Z, Mas. Ya, kalau dari performa public speaking ya, tadi ketika di Indonesia Arena, saya kira sudah cukup bagus ya, bagaimana cara Gibran menyapa gitu, baik dari para tokoh maupun juga audien, bahkan mengedres atau istilahnya merespon ya, isu-isu yang menjadi concern dari generasi muda, 40 tahun ke bawah yang tadi disampaikan sekitar 54 persen tadi ya, Yudawan. Tetapi tentu saja gitu ya, pola komunikasi baik yang sifatnya seperti tadi gitu, pada audien yang luas maupun di media sosial, itu juga perlu dilengkapi dengan kemampuan gitu, komunikasi dalam organisasi jejaring termasuk organisasi-organisasi anak muda ya. Dan disini saya kira juga banyak komunitas-komunitas organisasi anak muda yang saya kira keterlibatan Gibran disana itu belum terlalu maksimal ya, Yudawan. Kita tahu ya, di Indonesia ini kan banyak organisasi kepemudaan. Dan kita lihat dari track record Gibran misalnya, biasanya kalau pernah kuliah di dalam negeri itu kan ada kesempatan tuh berorganisasi di dalam internal kampus, intrakampus gitu ya, dari mulai senat, lembaga-lembaga dalam kampus, diwan mahasiswa, sampai eksternal gitu ya, misalnya ada HMI, PMI, GMI, dan seterusnya, sampai kemudian KNPI dan lain-lain. Nah, saya kira juga Gibran perlu membangun jejaring yang baik ya, secara maksimal nantinya ke sana. Dan disini ya, saya kira juga ada apa namanya, kritisisme juga yang muncul di kalangan anak muda juga ya, Yudawan. Kenapa? Karena kan, ya walaupun representasi generasi muda gitu, tentu juga ada banyak juga anak-anak muda yang pengen punya kesempatan seperti Gibran. Ya, berpeluang jadi sosok cawapres misalnya gitu. Tetapi faktanya kan hanya orang-orang tertentu seperti Gibran gitu, yang punya privilege, ya kan? Yang dilirik atau profesional seperti Pak Prabowo karena anak presiden. Ya, karena keluarga Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi di sini. Yang ini saya kira juga tentu isu-isu ini perlu direspon, dikelola oleh Gibran. Gibran perlu meyakinkan ya, di kalangan atau mampu meyakinkan kepada kalangan-kalangan pemimpin organisasi seperti itu, termasuk komunitas, mahasiswa, organisasi muda, di berbagai tempat di Indonesia, bahwa gitu, apa yang dia sampaikan itu bukan sekedar gimik-gimik kampanye saja, tetapi juga benar-benar menunjukkan keberbihakannya ya, kepada para pimpinan organisasi maupun para pemilih ya, dari kalangan anak muda. Karena gini ya, Yudawan ya, di Indonesia ini gitu, sebenarnya kan juga muncul ya, problem-problem yang dihadapi gitu, oleh kalangan-kalangan masyarakat atau pemilih 40 tahun ke bawah. Ya, dari misalnya kesulitan-kesulitan, atau tantangan dalam mengembangkan usaha gitu ya, mencari pekerjaan, dan mengembangkan karir, dan lain-lain, yang tidak semua orang punya kesetaraan dan kesempatan ya, seperti sosok Gibran ini. Mungkin sosok Gibran ini kan luar biasa beruntung, karena dikelilingi para mentor-mentor yang juga menjadi kawan dekat Pak Jokowi. Dari mentor bisnis gitu ya, dari mentor di dunia politik, ada semua. Termasuk para staff khusus presiden yang juga dekat, saya lihat dengan Mas Gibran juga. Dan ini tentu, repelit ini yang kemudian menjadikan sosok Gibran punya kemampuan dan berkembang yang kita lihat seperti hari ini. Ya, perkembangannya luar biasa ya, sebagai sosok politisi dengan cepat. Karirnya meroket gitu ya. Luar biasa dari sosok yang sebelumnya bergerak di bisnis, kemudian masuk di dunia politik wali kota, kemudian menjadi figur cawapres ya, yang dipasangkan dengan sosok Prabowo. Nah, tentu semacam pad karir, atau jalan karir seperti ini juga perlu ditunjukkan gitu, dengan meyakinkan masyarakat Indonesia secara umum, termasuk khususnya kaum muda, bahwa Gibran ini mampu membangun Indonesia menuju kemajuan yang luar biasa. Mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan ya. Jadi misalnya beberapa hal yang pernah kita dengar gitu di era-era Pak Jokowi yang kita juga punya harapan besar waktu itu, bahwa ekonomi Indonesia akan meroket misalnya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia kayak apa gitu ya. Itu kan juga perlu nantinya, itu akan perlu ditunjukkan ya, pengalaman dia di Solo misalnya ya, dengan meningkatkan potensi-potensi perkembangan daerah seperti apa. Dan itu saya kira nantinya itu perlu divisualisasikan, supaya jelas kira-kira visi Gibran sebagai sosok cawapres, ini kayak apa nanti ke depannya. Dan itu janji-janji itu yang saya kira bisa menarik lebih kuat lagi. Ya kalangan, khususnya ya segmen pemilih muda, 40 tahun ke bawah, begitu. Mas Nyarwi ini terakhir terkait dengan tadi challenge-nya ya, kalau Anda katakan tidak semua orang punya privilege seperti Gibran. Dan tidak semua orang juga bisa menjadi anak presiden ya, dan kesempatan melesat karirnya di dunia politik. Lalu bagaimana nih Gibran bisa menjawab tantangan itu? Karena kan kita pastinya juga saya pribadi, Mas Nyarwi juga melihat bahwasannya, dari sekian ratusan juta orang itu hanya beberapa persen mendapatkan privilege ini. Bagaimana Gibran bisa mendapatkan mandat ini dengan lebih baik, dan bisa mewujudkan itu dalam kinerja, dan juga kampanye yang mumpuni, sehingga tidak dianggap sebagai anak raja yang mendapatkan kesempatan, untuk menjadi wakil presiden? Ya, Gibran perlu membangun komunitas ya, kalau saya menyebutnya itu komunitas epistemik ya. Orang-orang, misalnya dari kalangan anak muda, yang punya value atau kesamaan ya, cita-cita mimpi bersama dalam membangun Indonesia. Dan ini harus terdiri dari orang-orang yang kompeten dan profesional tentunya. Ya, ini tidak hanya dalam fase kampanye saja, ya artinya ketika fase proses kampanye Pilpres ini saja, ya menyiapkan berbagai hal dan lain-lain, ya untuk materi kampanye dan lain-lain, tapi juga nanti seandainya nanti terpilih ya, Yudawan menjadi pemenang dalam Pilpres ini. Tetapi, saya kira ya, di sini tentu saja, Gibran harus bisa bukan hanya mengembangkan ya, konsep-konsep atau menawarkan konsep-konsep yang menarik untuk membangunan Indonesia ke depan, tetapi juga harus bisa menunjukkan kelapuan dirinya, medibilitas dirinya, sebagai figur cawapres yang benar-benar representasi anak muda. Jadi kalau masih sebatas hanya sekedar orang mengenal Gibran sebagai anak presiden gitu ya, keluarga Jokowi gitu, yang dalam banyak hal dipasilitasi juga di sana, saya kira itu kurang kuat pengaruhnya, tetapi dia harus bisa memperkuat jangkar pengaruhnya, ya dengan menunjukkan IDD-nya yang orisinal, IDD yang visioner, ya yang itu saya kira juga perlu, Gibran perlu belajar banyak ya, tentu saja untuk kemudian berkenalan dengan para politisi, khususnya dari anak muda yang bergerak di organisasi, kekemudahan, dan juga di pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, dari budaya, ekonomi, dan lain-lain. Itu saya kira. Baik, Mas Yerawi, sebentar kita bisa saksikan mungkin saat ini kondisi di lapangan, bisa Anda saksikan Mas Yerawi juga mungkin sambil melihat bagaimana euforia ya para pendukung, tadi memang dikatakan dari kawasan Taman Suropati, akan berjalan menuju ke gedung KPU, ada kurang lebih 2.000 pendukung yang ada di kawasan Taman Suropati, ada ratusan ondel-ondel, kemudian juga puluhan warga berpakaian tradisional, dan juga nanti di KPU ada 5.000 lebih para simpatisan, dan juga warga yang akan ikut mengantarkan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden ini untuk mendaftarkan di KPU, Mas Yerawi ya. Nah ini, euforia ini apa yang ingin kita bisa pelajari, sehingga tetap akan menjadi sebuah semangat untuk mengikuti pemilu, dan juga bagaimana kita menghargai ini sebagai pesta demokrasi, Mas? Ya, tentu kita berharap lah, Yudawan, bahwa euforia ini natural ya, artinya memang banyak orang yang menginginkan gitu ya, atau mendukung, atau menyambut gembira lah ya, Gibran sebagai sosok cawapres pendamping Pak Prabowo. Kenapa? Karena tentu saja dengan daya tarik Gibran, Gibran ini kan selebriti politik ya, Yudawan, jadi orang yang kita kenal menjadi sosok, bukan hanya politisi, tetapi selebriti ya, karena memang Pak Jokowi sudah terkenal luar biasa, ya prestasi Pak Jokowi itu juga kemudian, apa namanya, diingat, dikenal gitu, dan ini juga kemudian menjadi kapital, atau modal juga bagi Gibran ya, untuk meroketkan karirnya, sehingga bisa menjadi figur cawapres yang hari ini, saya kira banyak perhatian ya, itu kemudian mata publik tertuju pada Gibran. Dan saya lihat gitu ya, antusiasme masyarakat ini juga terkait dengan proses tahapan pencalonan, ya bakal calon presiden, wakil presiden ke KPU. Sebagaimana kita tahu ya, Yudawan, ini kan pasangan terakhir nih, jadi bukan kebong terakhir, tapi pasangan terakhir gitu ya, dari pasangan cawapres, cawapres. Kemudian kan sebelumnya orang penasaran ya, karena sudah ada cawapres yang meneklarasikan paling awal, yaitu Anies Baswedan, kemudian berpasangan dengan Muhaymin, dan itu sudah berselesai di tahap KPU, pemeriksaan kesehatan, dan dilanjutkan dengan Mas Ganjar juga, kemudian juga sudah selesai di tahapan cekesehatan, dan lain-lain. Nah hari ini kemudian, dari kemarin-kemarin Yudawan ya, orang kan juga masih penasaran, ini benar nggak sih, Gibran ini jadi cawapresnya Pak Tabowo, kan gitu. Nah ternyata kan dijawab hari ini ya, bahkan sampai semalam saja mungkin masih banyak itu orang berpikir gitu ya, kira-kira Mas Gibran menerima nggak pinangan Pak Prabowo kan gitu, karena sampai hari ini gitu ya, walaupun kemarin kita dengar ya, Mas Gibran katanya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan, tetapi kan statement resmi gitu, bahwa Gibran bisa menyatakan keluar dari partai yang mengusungnya, yaitu PDIB gitu, itu belum ada, atau belum kita lihat gitu ya, nah tetapi kan biasanya beberapa yang kita dengar ya, dari para toko PDIB gitu, kalau misalnya seorang kader, kemudian dicalonkan oleh partai lain gitu, atau mencalonkan berpasangan, maka otomatis kan gitu, ke anggota. Baik Mas. Ya seperti itu. Iya, sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini, yang semakin seru sekali, karena terlihat rombongan sudah sampai di sekitar kawasan KPU, terima kasih atas perbincangan pagi hari ini, Mas Nyarwi Ahmad, selaku pakar komunikasi politik UGEM, selamat pagi Mas. Pagi, Judawan, kemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.